Kisah parasul 3 ayat 21 Nah ini tambah menarik Karena ditulisnya begini Kristus itu harus tinggal di surga Sampai waktu pemulihan segala sesuatu Saya ulangi ya Kristus harus tinggal di surga Sampai waktu pemulihan segala sesuatu Ini menjadi perlindungan saya Kalau lima pandangan buatan tentang hari kedatangan Tuhan Sudah dinamati semua Kok gak datang-datang? Ya karena Kristus masih harus tinggal di surga Menunggu pemulihan segala sesuatu Tapi gak dijelaskan ini PRnya Apa itu pemulihan segala sesuatu? Apakah Tuhan tunggu semua bapak-bapak saudara di tempat ini Dipulihkan dulu imannya Yang jahat segera bertobat Yang banyak dosa Apalagi dosa yang disembuhikan Itu segera dibereskan Apakah nunggu semuanya diberkati sampai kaya-kaya? Apakah mau tunggu Semua orang yang jahat berbalik dari jalan-jalan yang jahat? Semua kembali kepada Tuhan Apakah mau tunggu orang yang membenci Yesus Berbalik dan menjadi cinta Yesus? Apakah nunggu bayi-bayi yang lahir dengar injil? Apakah nunggu orang yang sakit sembuh? Apakah nunggu semua pemerintahan di negara-negara dunia ini Bebas dari korupsi? Ya kalau seperti itu Tidak lambung-lambung Tidak beres-beres Dan tidak masuk akal Jadi maksudnya apa Kalau Yesus harus tinggal di surga Menunggu pemulihan segala sesuatu Ketika saya renungkan Roh Kudus beritahu ini Dan saya kaget Lima tanda sudah Digenapi Sekarang pemulihan segala sesuatu Itu apa yang dipulihkan? Ternyata Tuhan Menunggu pemulihan Kebenaran-kebenaran yang besar Tentang tegaknya gereja yang dia dirikan Saya ulangi ya Ketika 500 orang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan bilang apa? Kamu jangan pergi kemana-mana Nantikan aku di loteng Yerusalem Ternyata hari ke-10 Dari 500 orang itu Yang gugur imannya berapa banyak? 380 Hanya tersisa 120 Ini tempat ini diilustrasikan ya Sebagai loteng Yerusalem Cuma tinggal 120 orang setia menunggu Yang 380 itu mungkin ngomel-ngomel Mungkin ngomongnya begini tuh Tuhan Yesus itu aneh ya Disuruh nunggu Ini sudah sembilan hari ini Kita lihat para pelayan punya kerjaan Bukan orang pengangguran Nunggu begini suruh makan, tidur, minum Ngapain ini gak terjadi apa-apa? Katanya suruh nunggu menantikan Jadi bapak, jadi bapak Apa itu jadi bapak? 380 orang mengeluh tinggalkan loteng Yerusalem 120 orang tetap bertekun dengan setia Tiba-tiba dari ke-10 Roh Kudus turun Lidah-lidah api Turun atas mereka Mereka dipenuhi keberanian Oleh Roh Kudus Untuk pergi bersaksi memberitakan Injil Nah, gereja yang kaya Ini nih yang mau dipulihkan Gereja yang dipenuhi Roh Kudus Gereja yang apostolik Yang ada pengutusan dan penjingilan Bagi orang-orang yang belum mendengar berita Injil keselamatan Ini yang mau dipulihkan Sama Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih 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 Terima kasih